Luar biasa Nah sehingga Islam siapa bilang Islam itu anti toleransi Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan Jadi Nabi kita mengajarkan begini Siapa yang menyakiti orang non muslim yang tidak memerangi umat Islam Maka anak kata Nabi akan menjadi musuhnya di Yomul Qiyamah Artinya kita diancam oleh kita punya Nabi Jangan menyakiti kaum non muslim yang tidak memerangi Inilah buktinya Habibahar sama kocemi Seperti Kalau enggak sih nganggapnya seperti saudara Saudara memang Sudara sebangsa dan seorang lain Salam sejahtera buat teman-teman Salam sehat dari Ko Cengli Hari ini Ko Cengli senang sekali Diundang oleh Habib Muhammad Datang ke markas syariah di Megamendung Ini langsung nih kita sekarang di markas syariah Megamendung Nah Habib Muhammad Kau mau nanya nih buat teman-teman jadi tahu Sekarang kan Habib Muhammad jadi ketua FPI FPI apa coba Habib jelaskan FPI singkatan dari Front Persaudaraan Islam Front artinya yang selalu terdepak Persaudaraan artinya membangun hubungan untuk bisa saling bersaudara Kemudian Dalam tuh Dan persaudaraan Islam artinya Islam itu enggak hanya mendorong kita untuk bersaudara sesama yang seagama saja Betul Buktinya saat ini anak undang nih Ko Cengli nih Kita kan saudara Iya Dan ini sebangsa, senegara, dan kemanusiaan Betul Dan Ko Cengli saat ini di pondok pesantren Kan ada orang bilang katanya pondok pesantren nih Radikal Radikal Enggak menerima Jangan pulang-pulang Waduh Bener Ahlan wasahlan Betul Nah sehingga persaudaraan ini Betul-betul memang akan menjadi satu yang kita gelorakan Yang kita idam-idamkan Karena memang persaudaraan ini akan membangun Ketika kita sudah terjalin, sudah kuat Maka ketika melihat satu keburukan Dengan tangan saling terikat, saling bahu-membahu Maka segala kesulitan apapun akan menjadi mudah Luar biasa Nah sehingga Islam, siapa bilang Islam itu anti toleransi Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan Jadi Nabi kita mengajarkan begini Siapa yang menyakiti orang non-muslim yang tidak memerangi umat Islam Maka ana, kata Nabi, akan menjadi musuhnya di Yomul Qiyamah Artinya kita diancem oleh kita punya Nabi Jangan menyakiti kaum non-muslim yang tidak memerangi Nah sekarang Kong Cengli, baik bersahaja, bersahabat Makanya kita undang ke Pondok Pesantaran kita Terima kasih banyak Kita bersahabat, makan, minum Bahkan tadi anda tawarin nginep Begitu Insya Allah Artinya kalau kita umat Islam, umat Kristiani Semua agama apapun Kita satu bersatu bahu, membahu, membangun negara Insya Allah negara kita akan kuat Seperti kita ya Betul Teman-teman, saya potong dulu nih Bukan kenapa Kalau kita suruh Habib Muhammad Ceramah Tausia terus Nggak habis-habis, 7 jam Ini udah mau jadwalnya, sebayang Jumat Jadi engkau harus dampingin ke masjid untuk sebayang Jumat Tapi sebelumnya nih Sebagai persahabatan juga Engkau mau kasih satu ramuan herbal Herbal Kocengli Buat Habib, biar Habib sehat Bisa jalanin dakwa-dakwa Tausia-tausia Dengan sehat Terima kasih Kita kan saudara Nah, kalau begitu aneh juga mau ngasih hadiah Waduh, luar biasa Bip-bip, ditransfer aja Oh, kirain duit Tadi kalau ngasih hadiah obat Tadi ngasihnya juga obat Aduh, luar biasa Obat dalam bentuk Rohani Nah, ini ada buku Tulisan beliau, Habib Rizik Yad Tentang kawasan kebangsaan Menuju NKRI Bersaria Tapi kalau Habib perlu nomor rekening kau Kau kasih Siap Oke, teman-teman Sampai disini dulu Semoga dapat menghibur Memberikan suatu informasi Untuk kebaikan bangsa kita semua Siap Sekarang kau Cengli harus mengantar Habib Ke masjid Sembayang Jum'at Ikut sekalian Nah, ikut Ya, dah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat khas kalian Dan juga Sobat Apa Sayyid Bahar Channel Kemudian juga Apa Penciita Gahwa Channel Dan channel-channel lainnya Semuanya Ini Ada Tamu yang menarik Ya Yang Seorang non-muslim Kau Cengli Dan putranya Niko Bersama Habib Bahar Karena begini Kadang-kadang Kalau kita mendengarkan Celawan Habib Bahar Keras katanya Ini Habib Bahar Intoleran Habib Bahar Tidak Radikal Radikal Ya kan Tidak punya toleransi Keras Dengan Agama lain Ya Nah Tapi Coba Saya ingin tanya Kau Cengli Ya Sebelum nanti Habib Bahar Menanggapi Setelah Ketika video ini diambil Sobat semuanya Kau Cengli Sudah bertemu Habib Bahar Berjam-jam Ya Dan menyaksikan sendiri Bagaimana Habib Bahar Memiliki pandangan Sikap Kemudian juga Kau Apa istilahnya Menerima tamu Dan lain sebagainya Silahkan Kau Ya Teman-teman sekalian Semua Saya Kau Cengli Saya non-muslim Ini anak saya Niko Juga Non-muslim Jadi Saya disini Adalah tamunya Habib Bahar Dean Smith Yang awalnya Kau Cengli Itu berpikir Negatif Seperti Banyak orang bilang Intoleran lah Radikal lah Benci Umat Agama lain Atau benci dengan Ras lain Ternyata Tidak sama sekali Engkau disabut Dengan seperti Saudara Saudara Satu bangsa Dan Kau tadi juga Banyak Ditausiahkan Banyak juga Dapat pendapat-pendapat Yang Sangat positif Dari Habib Bahar Dean Smith Jadi itulah Kata-kata Kau Cengli Tidak perlu Panjang lebar Tapi sebenarnya Tapi sebenarnya Itu yang terbaik Inilah buktinya Habib Bahar Sama Kau Cengli Seperti Kalau Engkau sih Nanggapnya Seperti Sudara 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 sebangsa Dan Setengah air Sudara Semanusia Semanusia Nah itulah Bukti nyata Tanpa kita Banyak Cerita Apapun Karena ini Dengan Perwakilan Kau Cengli Yang non-Muslim Juga Suku Bangsanya Juga keturunan Apa segala macam Ternyata Semuanya Nol Itu semua Nyatanya Ini yang Sekian Oke Jadi sebelum Habib Bahar Menyampaikan Sepata-dua Kata-kata Saya ingin Memperkenalkan Juga Kau Cengli Ini ya Kalau Sobat Melihat Di RH channel Dan mungkin Juga Di channel Lainnya Kau Cengli Ini selalu Jalan bareng Sama kita Ke Bali Kemana-mana Tadi ke Apa Ke markas syariah Dan lain sebagainya Beliau Seorang non-muslim Dan kita Merasa Tidak ada Halangan Untuk Bergaul Bercanda Dan Beliau juga Banyak Menyumbangkan Obat-obat herbal Buatan beliau Kemarin kita Ke Habib Rizik Kemudian Ke Habib Muhammad Dan sekarang Ke Habib Bahar Bip Silahkan Bip Mungkin Habib ingin Menyampaikan Sepata Dua Buah Pata-kata Iya Ini Mungkin Di luar sana Banyak yang Berfikiran Seperti itu Cuma Saya gak Tahu Menanggapi Terserah Orang Berfikir Saya Ras Saya Tidak Tidak Memilih Semua Saya Rangkul Semua Saya Berteman Semuanya Saya Bersaudara Apapun Agamanya Syukurnya Rasnya Apalagi Saya Dari Manado Saya Dari Manado Banyak Saya Punya Teman-teman Dari Nasrani Banyak Saya Punya Teman-teman Dari Agama-agama Lain Ya Mereka Yang Tahu Saya Yang Tahu Saya Bahkan Yang Paling Banyak Mengatakan Saya Radikal Atau Intoleran Itu Bukan Dari Kalangan Muslim Justru Dari Muslim Sendiri Yang Paling Banyak Mengatakan Saya Intoleran Atau Bagaimanalah Radikal Segala Macam Tapi Saya Tidak Terlalu Biarkan Orang Berkata Apa Yang Jelas Dalam Islam Diajarkan Satu Hadis Saja Rasulullah bersabda Barang Siapa Yang Memusuhi Menyakiti Zimian Seorang Kafir Zimmi Kafir Zimmi Itu Orang Di Luar Islam Tetapi Dia Hidup Damai Dengan Umat Islam Barang Siapa Yang Menyakitinya Memusuhinya Maka Sama Seperti Dia Memusuhi Masya Allah Sama Seperti Dia Menyakitiku Itu Ajaran Islam Yang Diajarkan Oleh Kami Punya Kakek Itu Rasulullah Rasulullah Nah Kalau Menyakiti Engkau Menyakiti Engkau Menyakiti Saudara-saudara Agama Lain Itu Sama Seperti Menyakiti Rasulullah Maka Menyakiti Rasulullah Memusuhi Rasulullah Berarti Sama Seperti Memusuhi Menyakiti Allah Subhanahu Ta'ala Ya Ini Islam Mengajarkan Rahmat Kasih Sayang Sayangilah Cintailah Apa Apa Yang Ada Di Bumi Ya Ini Rasulullah Tidak Bilang Cintailah Sesama Muslim Saja Engkak Bahkan Rasulullah Tidak Bilang Cintailah Sesama Manusia Saja Engkak Tapi Cintailah Sayangilah Apa-apa Yang ada Di Bumi Manusia Binatang Tumbuhan Semua Apapun Ketika Engkau Menyayangi Mencintai Apa-apa Yang ada Di Bumi Maka Engkau Akan Disayangi Dicintai Oleh Apa-apa Yang ada Di Langit Sedangkan Jumlah Penduduk Langit Sepuluh Kali Lipat Lebih Banyak Daripada Jumlah Penduduk Bumi Maka Ketika Kita Menyayangi Mencintai Apa-apa Yang ada Di Bumi Jangankan Sesama Manusia Hewan Saja Kita Cintai Sayangi Tubuh Tubuhan Apalagi Sesama Manusia Yang Disitu Rasulullah Tidak Bilang Cintailah Sesama Muslim Saja Atau Sesama Manusia Saja Tetapi Apa-apa Yang ada Di Bumi Sayangi Cintai Maka Kita Akan Dicintai Oleh Apa-apa Yang ada Di Langit Allah Subhanallah Itu Yang Diajarkan Oleh Kami Dan Kami Tanam Dalam Hati Kami Dengarkan Hadis Tersebut Dan Kami Taati Kami Pantui Sehingga Wajib Bagi Kami Untuk Menyayangi Mencintai Menghargai Manusia Apalagi Saudara Sebangsa Setana Air Walaupun Diluar Islam Apapun Sukunya Apapun Agamanya Dan Apapun Ya Sama Dara sekalian Jelas ya Sikapnya Kita harus bisa Membedakan Antara Seseorang Yang Berbicara Tentang Yang Hak Yang Hak Adalah Hak Dengan Dalil-dalil Yang Jelas Dengan Orang Yang Barangkali Menyampaikan Sesuatu Karena Ingin Sesuatu Beda Tetapi Kalau Misalnya Dalam Banyak Percakapan Saya Misalnya Habib Bahar Itu Sangat Kritis Dengan Kekuasaan Karena Kita kan Juga Diwajibkan Untuk Amar Mahruf Nahe Mungkar Yang Benar Kita katakan Benar Yang Salah Nggak Mungkin Kita bilang Benar Kira-kira Begitu Nah Kadang-kadang Yang Nggak Suka Itu Pasti Orang Yang Nggak Benar Kalau Yang Benar Karena Masalah Itu Saja Sobat Semuanya Mudah-mudahan Pertemuan ini Membawa berkah Bagi kita semua Terima kasih Sekali lagi Kepada Habib Bahar bin Smith Saya tahu Beliau Sangat Sangat Penting Waktunya Saat ini Buat keluarga Baru bebas Satu hari Sudah diganggu Banyak orang Melarikan Diri Di tempat Yang Sunyi Safe House Ternyata Ketangkep Juga Karena Beliau Ngasih Ngasih Sherlock Khusus Khususan 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 Buat Erha Dan Kawan-kawan Terima kasih Wassalamualaikum Wrahmatollahi Wabarakatuh Keren Janaz Terima kasih Pak Koceng Terima kasih Mudah-mudahan Herbal ini Apa namanya Berguna Dan mudah-mudahan Pak Koceng Di sekeluarga Dapat taufik Dan tidak Terima kasih Terima kasih Sampai ketemu Sampai jumpa Ayok mari Oh ya Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa